Intro Salam Ekina, Ekestria Indonesia Kali ini di JBS Table ada kabar bahagia loh Sobat Ekina Kabar bahagiannya itu kita bakal kedatangan juga baru di JBS Table Nah pastinya kalau ada kedatangan juga baru Kita tentunya harus mempersiapkan nih Dari sisi kandang maupun yang lain Intro Wah ada Mas Erfanya disini Mas kita mau tanya-tanya nih boleh kan? Boleh Untuk kedatangan kuda baru Persiapan kuda yang dilakukan di JBS Table ini apa aja sih mas? Kita yang pertama Bok binum atau bok makan Itu kan kalau mengadaptasi itu kan Kalau disorong kan bisa digantung bok makanan Bisa ditaruh di bawah Terus Kali ini kalau kubus itu kan masih bagus Kalau kita ambilnya yang kayak kotor-kotoran yang kering Terus kita tambahin bisa 6 karung serbuk Nah kan kuda baru itu pastinya di tempat baru dia harus beradaptasi mas Kuda tuh pernah gak sih merasa terancam di tempat baru Dan cara menanggulannya itu atau menanggulannya dari USRM sendiri itu kayak gimana mas? Kalau kuda baru itu adaptasi di kandang itu Dia masih gelisah gitu Masih mau nyari temen gitu Cek reak Nah cara nanggulannya itu kayak gimana tuh mas? Kalau sudah baru itu kita Di dalam kandang itu kita kasih rumput Supaya diem Nah kalau dari segi tempat itu kan ada tempat makan, minum, terus juga kipas Nah alat-alat yang ada di dalam ini disesuai sama kandang dia sebelumnya atau dia beradaptasi aja di tempat baru mas? Nah ini adaptasi dulu minimal seminggu kalau gak dua minggu Berarti gak ada masalah ya mas? Aman Nah untuk serbuknya sendiri mas di kandang kuda baru ini tatanannya harus sesuai dari requestan di kandang sebelumnya atau kita biarin aja dia di kandang seperti ini aja? Oke Paling sebelum kandang baru ini paling kita yang paling cek paling ketamin dikit serbuka supaya gak tipis Nah kedatangan kuda baru ini biasanya di jb stable itu di kandang ini atau ada tempat khususnya sih mas? Paling kita pisah dulu sendiri Tapi biasanya memang ditempatkannya di sini mas? Nah emangnya dulunya ini si kandang ini emang dikhususkan untuk kuda baru atau bekas kandang kuda sebelumnya mas? Ini dulu kandangnya bekas kandang mefir Habis itu pindah Nah yang terakhir sharing tips dong mas untuk stable-stable lain nih untuk memperlihatkan kedatangan kuda baru di stable itu apa aja sih yang paling penting? Yang paling penting yang satu mas Yang satu kalau kuda baru itu kita perhatiin Supaya kan kalau kuda baru itu kan di dalam kandang itu bisa garuk-garuk bisa nakur ya Nah kita penting di luar kandang lah kita iniin apa fokusin Biasanya mah kalau kuda baru itu dia kan semacam rolling gitu kayak tiduran gitu Itu dia seneng di kandang Nah untuk kuda barunya ini seandainya gula-gula datang di kandang Dia itu di kandang dulu fokusnya atau sudah diperkenalkan ke arena-arena yang lain mas? Paling kuda baru itu datang dari bis turun paling kita lepas dulu ke lapangan supaya lari-lari Itu biasanya dilakukan secara rutin atau cuma di hari itu aja? Iya supaya perkenalan lingkungan ini Nah sobat ekina itu tadi tips dan informasi dari mas Herman mengenai persiapan kuda baru Terima kasih telah menonton!